saya akan pindah ke materi tentang respon untuk objek respon kalian bisa buka bagian basic lalu menu respon jadi objek respon ini ketika kamu ingin mengembalikan sesuatu dari server ke klien contoh yang umumnya itu dan ini sering digunakan adalah bagaimana kalau saya ingin me-return sesuatu dengan memberikan respon dalam bentuk json caranya mudah kamu bisa buka aplikasinya lalu pasang responnya di dalam parameter function callback di sini saya akan coba me-return sesuatu atau supaya lebih enak kita buatkan routing baru untuk metode get tapi urlnya ke data user ketika routnya cocok kita akan teruskan ke dalam function closure kurung kurawal pasang parameternya parameter yang pertama ada view request dan respon jadi pada saat routing dibuat kita akan selalu mengelola hasil request dan hasil responnya di bagian fungsi ini saya akan menyimpan data dari objek usernya saya buat dulu data user bentuknya objek objeknya ini terdiri dari id lalu ada nama usernya misalnya baledemia kalau sudah seperti ini kita mau data ini kita bisa kirimkan ke klien tapi dalam bentuk json string berarti saya harus ubah dulu data objek ini menjadi bentuk json yang kita lakukan adalah mereturn objek respon disambung dengan metodenya nama perintahnya adalah respon dot json kemudian kita cetak datanya disini data user yang kita cetak artinya kita rubah data objek ke dalam bentuk json kalau sudah seperti ini kamu bisa simpan programnya buka lagi aplikasinya halaman about masih ditampilkan yang kita akses request adalah halaman user berikut ini adalah tampilan datanya caranya sama seperti metode request pasang objeknya lalu disambungkan dengan metode terkait responnya untuk lebih detailnya kamu bisa maka kita pelajari lagi di bagian user guide nya data